Al-Fatihah Seharusnya kita kembali menghadirkan kebesaran negeri ini karena amanah yang sebesar ini seharusnya memberikan kepada kita sebuah perhatian tanggung jawab yang tinggi. Ditambah bahwa kehadiran generasi kita hasil pendidikan negeri ini perlu mendapatkan catatan besar karena carut-marutnya kemudian permasalahan hanya berkutak pada masalah itu-itu saja dengan kualitas yang jangankan bicara tentang Islam, bicara tentang ketimuran saja. Sebagai masyarakat Indonesia ada sebuah kejatuhan yang tidak serhana, sudah sangat merosot jauh. Dan Alhamdulillah kehadiran Dewan Da'wah merupakan satu lembaga Islam yang sudah cukup senior di negeri ini. Dan saya secara pribadi adalah salah satu murid dari Dewan Da'wah. Dulu saya biasa diajak oleh ayah saya saat saya masih usia kurang lebih usia SMA sejak kelas satu, kemudian mulai diajak mengaji di Dewan Da'wah Pusat. Karenanya saya bersyukur bahwa kehadiran sebuah lembaga yang peduli terhadap Islam hingga di pelosok negeri di negeri ini adalah merupakan sebuah upaya yang berhak untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan dari kita semuanya. Karenanya saya berharap betul bahwa Dewan Da'wah ini bisa menjadi pemimpin di kita karena sebagai sebuah lembaga yang tua di negeri ini maka seharusnya punya ilmu, punya pengalaman, para tokoh juga hadir banyak di sana. Mudah-mudahan bisa terus mengawal termasuk di dunia pendidikan. Karenanya saya sangat mendukung sekali ketika Dewan Da'wah mencoba untuk menghadirkan kembali pendidikan Islam yang sesungguhnya. inilah yang ditunggu dari Dewan Da'wah sungguhnya karena saya dan siapapun adalah murid-murid dari Dewan Da'wah yang seharusnya kita belajar terus ke situ maka saya berharap bahwa Dewan Da'wah menghadirkan sebuah konsep yang utuh dan murni dari konsep pendidikan Islam yang pernah melahirkan orang-orang besar. dengan inilah maka kita bisa berharap banyak kelak dengan keberadaan pendidikan untuk melahirkan para ulama, para mujahid di negeri ini sejak usia awalnya sebagaimana dahulu Islam juga mendidik di pendidikannya seperti itu. maka saya berharap betul berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memudahkan, memberikan keberkahan, membimbing, mengajarkan ilmu kepada para ustadz, para pendidik di Dewan Da'wah untuk terus bisa membimbing kami-kami yang juga bergerak di dunia pendidikan dan juga terus membidik generasi-generasi sampai melahirkan para da'i, melahirkan ahli-ahli ilmu di negeri ini. dan catatan terakhir adalah bahwa kita tidak bisa melakukan semua, mendapatkan hasil semua ini kalau kita masih melakukannya dengan pola yang sama hari ini. karena pola hari ini lahirnya orang-orang seperti kita. dan tentu kita semua berharap bahwa akan lahir generasi yang tidak seperti kita, tapi generasi yang jauh-jauh di atas kita. maka harus menggunakan pola yang berbeda, dan satu-satunya pola itu adalah pola yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Dewan Da'wah adalah guru untuk kita semuanya. maka tentu kami berharap besar bahwa, dan terus berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan untuk semua niat baik Dewan Da'wah, dalam rangka melahirkan para ulama, para mujahid sejak usia dini. Wallahu'alamuswalaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.